kata Joe Biden ini mesti dicatat apabila memang tetap harus mengundang that cannot be done tetap harus mengundang Rusia dan Presiden Putin maka dalam pandangan saya kita harus meminta agar Ukraina juga diundang untuk menghadiri pertemuan ini jadi pada dasarnya Ukraina seharusnya diberi ruang menghadiri pertemuan G20 sebagai pengamat sama seperti statusnya dengan Spanyol nah ini peluang sebetulnya ditawarkan oleh Amerika dan sekutunya kita tahu bahwa permintaan Amerika ini out of place gitu loh ini salah satu kartu was yang bisa dimainkan permintaan Amerika ini out of place karena kalau sampai Amerika dan sekutunya bertahan ini bisa-bisa G20 bubar ya ya gitu nah maka kalau memang itu yang mau kita kedepankan maka Indonesia bisa kemudian membuat sebuah narasi baru yaitu narasi bahwa kerjasama ekonomi akan membantu menciptakan perdamaian dunia dan dalam rangka menciptakan amanat tadi ya seperti yang diingat oleh Pak Hikmah Pak Hikmah bahwa kita harus ikut dalam menciptakan ketertiban dunia nah jadi yang harus betul-betul dilakukan oleh Indonesia adalah sekarang mencari narasi dan platform-platform isu ekonomi yang harus dibantu atau dikedepankan pada saat rapat organizing committee maupun rapat-rapat dari steering committee gitu ya nah artinya dalam tingkat pembicaraan tingkat menteri senior hal ini harus sudah disampaikan nah saya sangat berharap banyak sebetulnya kepada Ibu Sri Mulyani karena Ibu Sri Mulyani punya sebuah konsep yang menarik tentang dampak dari perang Rusia-Ukraine terhadap perekonomian baik ekonomi lokal domestik regional maupun global nah ditambah lagi kenapa saya menyebut bahwa konsep narasi ekonomi adalah sebagai sebuah solusi sebetulnya ini bisa menjadi sebuah upaya untuk mengedepankan kebersamaan G20 dalam menekan inflasi yang dipicu oleh kenaikan minyak dan gas akibat dari distribusi yang terganggu oleh perang nah artinya gini loh secara sederhana sih kebayang gitu ya walaupun tidak sederhana sama sekali tapi disederhanakan gini lah kira-kira saya akan datang ke Amerika gitu Amerika jangan ngambek gitu dong soalnya kalau you ngambek ini masalah minyak sama gas dari Rusia gak selesai loh nanti inflasi gede-gedean loh ayo loh yuk yuk bahas yuk jadi mau gak mau kita mesti mengundang Rusia gitu itu salah satu kartu as yang bisa dimanfaatkan belum lagi kita punya dua orang selain Ibu Sri Mulyani kita punya satu orang lagi yang berkantor di Amerika yang jago untuk melakukan lobby secara ekonomi yaitu Ibu Marielle Kapangestu nah dan kita tahu juga hubungan Ibu Marielle Kapangestu dengan Pak Luhut itu sangat baik gitu jadi kekuatan-kekuatan hubungan personal menjadi salah satu kartu as yang kedua ditambah satu hal lagi duta besar kita di Amerika itu pengusaha oke dan salah satu apa core bisnis yang dimiliki oleh dubes kita di Amerika itu adalah energi batubara masa jaringan batubara dunia tidak bisa mempengaruhi Amerika untuk mencari solusi gitu jadi memang ini salah satu cara sebetulnya Joe Biden itu bukan sedang mengunci atau mengunci melakukan deadlock tetapi justru dia lebih menciptakan sebuah tekanan kepada Rusia bahwa eh Rusia ketika kau tidak berubah maka kau akan menghadapi banyak masalah di forum-forum multilateral gitu medcom.id a part of media group network sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya diaduk-aduk kalau luar bagaimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati tentang sub indo by broth3rmax Terima kasih.